Intro Kelemahan yang paling dasar di Pembroban itu adalah komunikasi bukit Yang saya maksud adalah Muhammad Nawasaid Nimiati atau biasa disebut Caknawa Merupakan salah satu wakil rakyat yang cukup vokal Menjabat sebagai wakil ketua DPRD Banten Politisi Partai Demokrat tersebut kencang mengkritisi Pemprov Banten Meski berasal dari parpo pengusuh Caknawa tak ragu mengungkap kelemahan Pemprov Banten Di bawah kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi Namun dibalik kritikannya Caknawa juga tak ragu pasang badan membela kebijakan Pemprov Banten Namanya wakil rakyat di kalangan masyarakat Banten Sebagai wakil rakyat Posisinya wakil ketua DPRD Provinsi Banten Wakil rakyat yang kritis Apa kabar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak yang hadir ke studio kita Kekaner kita Tadi saya sampaikan bahwa Bapak itu salah satu wakil rakyat DPRD Banten Banten yang cukup vokal Tapi menarik juga Ada kadang kritis Bila perasaan pemerintahan Tapi juga kadang pasang badan Nah sebetulnya semua ke arah jauh Sebetulnya Caknawa ini siapa sih? Dan berasal dari mana? Jadi Bapak Lenggara Jadi Saya ini Lahir di Pak Citan Jauh Rigo Besar di Malang Orang tua saya Dulu aktivis Nahdabur lahmat Mata jaman Ode lahmat Dan juga Ode baru Makan 10 keadaan Dan keluarga besar saya ini memang Hampir semua Itu lebih banyak pendidik ya Soalnya pendidik Baik guru SD Guru SMP Dosen ya Guru besar Itu ada di keluarga saya Saya 14 personer Saya anak ke 12 Jadi cukup panjang Kalau di Bikin tim bola cukup lah ya Tim bola tidak cukup Barang wakilannya 9 Kalau Bola polis Jukup lah Masih ada cadangan 3 Nah Sekolah saya Dari SD Sampai dengan Pertuan tinggi di Malang Dulu sumpah Aktif Dalam Perkerahan Masih sekolah Di politik Saya juga Mali itu 200 SMA Itu ikut Di Partai Kesatuan Pembangunan Pada saat itu Masih ada 3 Partai Demokat Belum lain Saya belajar disitu Saya juga belajar dari Tokoh-tokoh yang lain Nah Dari situlah kemudian Merantau Yang pertama saya Kalimantan Selatan Menjadi sebuah perusahaan Asing Milik Jepang Dan kemudian Pindah ke Pindah ke Tangerang Tepatnya Yaitu Di Kelurahan Kota Baru Pasal Kinesis Kaupaten Tangerang Hujanan saya Di sana Kemudian aktif Dalam berbagai macam Kegiatan sosial Masyarakatan Kegiatan Kemudian Kegiatan 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 Kembali Kegiatan 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 Saya sempat dipercaya Sebagai Kegiatan Kemenangan SP Yusuf Kawan Kegiatan 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 Dan kemudian Pada putaran kedua Saya dipercaya Menjadi Kegiatan Kegiatan Penggalangan Masyai Kegiatan Masyarakat Kegiatan 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 2009 2009 Saya maju Di DPRD Kabupaten Nangrang Pilih Jadi Ketua DPRD Sumatara Kemudian Setelahnya Adanya Ketua Paksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Nangrang Lalu 2014 Karena Sudah Tak memiliki Kawan-kawan Kalau Saya maju lagi Di Kabupaten Maka Teman-temannya Saya tidak mungkin Ketua Kita Lai ke Provinsi Bersama dengan Kawan-kawan Pencuara Tapi nasib Belum lain Mendapatkan Suara Pertanyaan Sehingga Tidak dilantik Di 2014 Tahun 2016 Ada panggilan dan kemudian kita jaya kembali untuk jadi Ketua Fraksi. Dan setelah itu 2019 maju lagi, Alhamdulillah masyarakat masih mempercayai kita. Dan kemudian oleh partai kami ditugaskan menjadi Wakil Rekuara, DPFD, Provinsi Bajar, Provinsi Bajar, Provinsi Bajar. Nah, berikutnya nih, Canawa. Saya nanya lagi, agak serius ini. Tadi sebenarnya serius, tapi lebih serius ini. Maksud saya? Yang seriusnya kayak... Mulai posisinya boleh berubah beliau. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Canawa ini salah satu wakil rakyat yang vokal. Ada yang menarik menurut Anda. Kadang Anda kritis membalik kebijakan pemerintah. Tapi kadang pasang badan. Nah, sebetulnya apa itu cara Anda untuk mengontrol pemerintahnya? Ini gini. Partai Demokrat itu mengajarkan kepada kadernya untuk menyampaikan yang benar itu benar, yang tidak benar atau yang salah itu benar salah. Dan kita selalu disampaikan untuk selalu memperkuat benaran. Bukan memperkuat atau memenangkan yang kuat. Itu salah satu hal yang didudik oleh pimpinan kami di Partai Demokrat. Dan itu berlaku kepada kawan-kawan sahaja sekurauan. Kedua, dalam politik itu tidak boleh kita cuma wakil rakyat. Karena kita memposisikan misalkan sebagai alat politik maka kita anggap salah semua hal yang keluar dari dia. Jadi kan tidak rasanya orang. Jadi kita tidak boleh wakil rakyat. Kita lihat subtansi. Kita lihat masalahnya apa. Kalau kita lihat masalah itu memang baik, benar, ya kita harus sampaikan kepada publik seperti itu. Apresiasi. Apresiasi. Tetapi apabila kita lihat bahwa itu tidak benar, tidak baik, ya kita kritisin. Tetapi yang perlu diingat, saya tidak pernah mengkritisin orang. Yang selalu saya kritisin adalah kebijakan. Yang kita apresiasi adalah kinerja pemerintah. Jadi bukan apresiasi personal orang. Ini yang selama ini kami lakukan. Dan memang itu yang dididik oleh pimpinan-pimpinan kami di Partai Demokrat. Agar politisi-politisi Partai Demokrat itu juga mampu memberikan edukasi kepada publik. Bahwa berpolitik itu bukan sekedar waton suloyo. Yang penting beda. Tidak seperti itu. Tetapi adalah solusi. Saya bagaimana mendorong percepatan kecepatan pasaran kami. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada orang yang bilang saya kadang pasang badan, kadang saya apa? Kritis. Sebetulnya ya dibiarkan subtansinya saja. Masalahnya apa? Masalah yang berbeda pasti reaksinya juga pasti berbeda. Jadi seperti itu. Tadi Bapak bilang bahwa artinya Bapak objektif melihat sebuah soalan di Pembrod. Harus berubah obyek. Artinya Pak kalau obyektif, Bapak juga pasti melihat ada kelemahan-kelemahan. Pembrod. Nah kalau melihat pemerintahan atau Pembrod Bandung di bawah sumian Pak Wahir Halim dan Amir Kajum ini, Bapak kelemahan yang paling mendaya apa Pak? Kelemahan yang paling dasar di Pembrod Bandung itu adalah komunikasi publik. Yang saya maksud adalah Pembrod tidak mampu mengkomunikasikan apa-apa yang sudah dilakukan. Dan apa-apa yang akan dilakukan pada publik sehat seluruh luar. Padahal ada beberapa hal yang Pembrod Bandung ini kalau kita lihat dari sisi prestasi itu lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. DKI bahkan misalkan dalam penanganan Covid. Dalam penanganan Covid itu kalau kita lihat tanggal 12 Maren 2020 ada informasi 4 orang warga Banten positif Covid. Kemudian tanggal 14-nya Gubernur sudah menetapkan status ALB. Dari situ kemudian tanggal 15-nya mengkomunikasikan kepada kepala daerah karena memang domisi ini yang terkena Covid di wilayah Tangerang dengan 3 kepala daerah di Tangerang yang kemudian pada tanggal 15 Maret 2020 itu Tangerang Raya juga melakukan ALB yang diikuti dengan salah satunya peliburan sekolah. Yang kedua, kalau kita lihat misalkan dari angka Covid misalkan, Pem Banten ini pernah menduduki posisi ketiga, bahkan dua besar untuk provisi-provisi. Tapi dengan gerak langkah yang cepat, baik itu upaya pencegahan dengan melakukan disinfeksi masal, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang melibatkan berbagai macam unsur masyarakat. Terus kemudian juga menyiapkan beberapa rumah sakit rujukan, bahkan menjadikan rumah sakit Banten sebagai rumah sakit COVID-19 ya. Dan juga di wilayah Tangerang itu ada rumah sakit Siloam Kelapa II juga dijadikan khusus rujukan. Kemudian secara pertahap posisi kita itu bisa ke 5, ke 6, kemudian ke 11, bahkan sekarang posisi 13. Artinya dari sisi penanganan ini lebih baik dibandingkan wilayah lain, di wilayah Jawa ya. Terus yang kedua, misalkan terkait dengan komitmen pencerdasan kehidupan berbangsa. Pemerataan dan juga akses pendidikan. Pemprov ada yang disebut dengan peraturan gubernur tentang pendidikan gratis. Posda kita itu untuk SLTA itu sampai dengan angka 3 juta, lebih besar dibandingkan Jawa Barat. Pemerataan cuma 2 juta, ya. Itu untuk SLTN, untuk SMA. Sedangkan untuk SMK itu 4 juta. Ya. Jadi total untuk satu murid satu tahun itu kalau antara Bosda dan Bosdas digabung itu di angka hampir 5 juta, bahkan ada yang 5.600.000. Ini kan sesuatu yang jelas, komitmen yang jelas bagaimana caranya agar akses pendidikan itu mudah dicapai oleh warga masyarakat Banten. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk. Di tatangan mana itu, Pak? Ya, kalau kita bicara komunikasi yang buruk itu sebenarnya adanya kan di OPD-nya kan kominfo. Tetapi saya juga nggak bisa menyalahkan kominfo. Karena yang kita tahu bahwa pemerintahan sekarang ini kinerjanya kan berbasis anggaran. Kalau anggaranya sangat kecil, ya gimana dia mampu mengkomunikasikan dan juga mendistribusikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Banten kepada kelayak masyarakat secara ulas. Nah, ini kan juga problem. Makanya dalam berbagai macam kesempatan saya mendorong agar kelemahan ini bisa ditutupin. Skemanya seperti apa. Kita sampaikan ke OPD-nya sekaligus ke lombor-lombor. Kita sampaikan. Kita sampaikan. Artinya, Pak, kalau kita lihat komunikasi jelas, apa namanya, dari atas ke bawah, bisa sebaliknya. Nah, ada anggapan kemudian yang muncul tentang eksklusivitas. Apa itu bagian dari persoalannya tadi untuk komunikasi? Eksklusivitas. Yang eksklusif, kata-kata-kata-kata. Saya tidak melihat ini. Saya tidak pernah melihat ada eksklusitas ya di temprov ya. Kalau yang Anda maksud adalah KAP dari GPRD, nggak ada itu seperti itu eksklusif. Ruangan saya, ruangan teman-teman itu juga welcome kalau ada siapa saja yang mau datang. Kalau kita bicara misalkan itu kaitkan dengan wakum, nggak juga. Biasa saja kita juga bisa. Dengan gubernur juga salah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah soal begitu. Cuma memang, ya ketika misalkan Mas Yati ini jadi seorang komunik. Kan banyak itu orang-orang di sekitar Mas Yati yang cari makan ya dan lain sebagainya. Ini, ini. Ini yang kadang-kadang bikin masalah. Informasi yang harusnya disampaikan tidak disampaikan. Informasi yang harusnya A disampaikan, A absen ya dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian muncul disinformasi yang mengakibatkan perseksi yang berbeda. Orang sekitar formal? Orang sekitar formal? Orang sekitar formal atau non-formal? Apanya? Yang mempengajuk orang sekitar. Non-formal, bukan yang formal. Artinya bukan struktural ya? Itu aja Pak? Ya, saya lihat seperti itu. Nah, saya semakin penasaran sama Insanawa. Tapi karena waktu Pak, jadi saya harus menentukan pertanyaan kelahiran Insanawa. Pak, kalau dilihat, atau Pak Manuandok, kepemimpinan Leangka yang sudah sampai tiga kali, kalau tidak salah. Apa yang menurut Bapak prestasi yang bisa dibanggakan oleh masyarakat? Banyak. Prestasi capaian yang sudah dilakukan atau yang dilaksanakan oleh pemerintah logisi Banten yang dikomanding oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu banyak. Salah satu hal misalkan kalau kita lihat situs di Banten Lama. Sekarang menjadi suatu yang asik. Menjadi suatu yang membanggakan. misi yang ingin kita sampaikan salah satunya kepada masyarakat Banten agar mereka punya kebanggaan karena memang dari aspek sejarah pernah mengalami sebuah bijayaan. Ini sudah mulai bisa dirasakan ketiga orang datang ke wilayah Banten Lama. Di samping juga bisa menjadi salah satu terobosan BAT dari aspek pariwisata karena banyak orang yang berziarah, orang yang berkunjung ke situs Banten Lama. Yang kedua dari sisi infrastruktur, penghubung jalan-jalan provinsi ini juga hampir sekarang dalam kondisi sudah baik. Kondisi sudah baik. Hanya kurang lebih sekitar dua, dua puluh kilo yang belum selesai. Yang sekarang harusnya selesai karena kemarin ada pandemi atau saat ini ada pandemi sehingga ada refocusing anggaran. Tetapi dari aspek ini, ini membuat kelihatan. Jalan yang sudah dibangun misalkan di tahun pertama pemerintahan Pak Wahidin Halim dan Pak Andi Kazumi, sampai sekarang kondisinya masih bagus. Beda dengan zaman dulu, dua tahun, tiga tahun sudah mulai hancur. Ini sekarang kondisinya masih tetap sama. Jadi kualitas berbahaya. Dan ketiga, misalkan dari aspek misalkan pendidikan. Pendidikan gratis yang digagas oleh pemerintah Komisi Banten ini juga menjadi percontoh bagi wilayah-wilayah lain. Jawa Timur contoh kepada kita dan juga lakukan di sana. Yang kemudian di Medsos dianggap bahwa Jalan Timur adalah yang pertama kalau begitu. Padahal dia mau belajar di sini. Tadi kaitannya komunikasi tadi ya mas ya. Kaitannya adalah soal komunikasi tadi. Terus yang kedua misalkan IPN. IPN indeks prestasi manusia di Banten juga semakin hari semakin bagus. Angka pengangguran meskipun masih tinggi, ini juga kalau kita lihat itu semakin tertekan. Jadi kalau kita lihat angkanya memang masih tinggi secara nasional. Tetapi kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, ini ada penurunan meskipun belum signifikan. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang geografis. Setelah banyak hal prestasi-prestasi yang dicapai oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Waidina Lim dan Pak Dika Surumi. Korupsi yang dulu orang ketika Taliban itu masih bilangnya korupsi. Nempel. Nempel korupsi itu Pak. Karena publikasi yang tidak bagus, komunikasi yang tidak bagus yang lompat tadi yang disampaikan. Sampai sekarang itu masih sulit hilangnya. Meskipun Pemprov mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah provinsi terbaik ketiga. Setelah DKI dan Jogja ya, terkait dengan pencegahan korupsi. Nah hal kayak begini ini kan. Sebenarnya prestasi-prestasi yang baik itu masih banyak lagi yang lain. Cuma karena memang tidak terpublikasikan dengan baik. Ya sehingga sekarang persepsinya, persepsi masyarakat itu masih menganggap bahwa Banten itu masih saraknya korupsi. Kerennya apa ya? Itu masalah. Makanya dalam berbagai macam kesempatan dan saat ini juga saya sampaikan, Pemprov harus perbaikin komunikasi publik. Saya mikirin. Itu yang anda sudah sampaikan. Oke, artinya oleh pernyataan anda tadi, secara prestasi dan Pemprov, intinya bahwa Demokrat tidak solid benar-benar. Demokrat adalah partai mengungsum, partai mengukur. Pak Wahidin Alim adalah kader partai demokrat, kader terbaik dari partai demokrat yang menjadi kepala daerah di Provinsi Banten. Kita akan mengawal. Masuk mengawalnya di situ seperti apa? Ya kita akan ikutin sebagaimana janji-janji beliau yang kemudian janji itu di, apa namanya, diwujudkan dalam sebuah peraturan daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yang kemudian setiap tahunnya dibuat RKPD dan sebagainya, APB dan sebagainya, kita akan mengawal di situ. Agar janji-janji beliau bisa tertuntaskan, RPCMD itu bisa tertuntaskan. Itu pengawalan partai demokrat adalah di program, di janji, bukan di orangnya. Ini yang perlu ditahu. Dan itu berlaku untuk semuanya. Saya kalau sudah tidak melakukan sesuatu sebagaimana ideologi partai, anggaran dasar rumah tangga partai, meskipun saya ini kader yang cukup lama di Banten ya dibandingkan teman-teman yang lain dari Demokrat, ini juga bisa dianggap tidak melakukan tugas-tugas partai. Jadi tugas-tugas partai itu untuk partai demokrat adalah bagaimana caranya mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat terjadinya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Saya pikir, terima kasih. Oke, Pak ini saya terima kasih banyak atas waktunya, Bapak sudah sempat kita memenuhi undangannya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Saya cuma berharap teman-teman di media untuk bisa menginformasikan, atau membantu menginformasikan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan, pemerintahan provinsi kata. Juga silakan dikepisi, ketika terjadi hal-hal yang memang dirasa tidak sesuai dengan RPJMB, mengambat terjadinya keadilan sosial, dan mengambat terjadinya percepatan kesejahteraan masyarakat, silakan dikepisi. Karena media adalah bagian atau pilar daripada demokrasi, media juga punya tugas yang penting yaitu edukasi terhadap publik. Kalau kita bisa lakukan ini secara bersama-sama, saya sangat yakin Bantem Maju mandiri, berdaya saing kesejahteraan dan Merafatul Karimah, itu bisa terwujud dalam sisa waktu. Sisa waktu pemerintahan Pak Wahidin Alim dan Pak Andika Sungai. Saya pikirin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita juga tentu berharap bahwa pemerintahan sekarang memperbaiki komunikasinya. Biasa saya harapkan channel. Baik, terima kasih. Demi saya kabar Bantem Tepi. Demikianlah Cep Tokoh kali ini bersama. Bapak Nawa, saya Ibn Yati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!